Intro Upaya menghadapi bonus demografi 10 tahun mendatang, LDII Jawa Barat mengadakan FGD dengan mengusung tema inovasi teknologi informasi dan energi baru terbarukan untuk Jawa Barat menyongsong bonus demografi. Kegiatan ini merupakan FGD keempat menjelang pelaksanaan muswil LDII Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 27 perwakilan pengurus DPD LDI Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat dan pengurus usaha bersama yang tergabung dalam Forum UB Jawa Barat yang berjumlah sekitar 180 orang peserta dan dilaksanakan secara dari. Materi dalam FGD kali ini diisi oleh Setiaji, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, Sudar Sono, Kepala Bidang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, serta Ari Bebisono dan Joni Pamungkas, Departemen EPM dan TI DPP LDII. Bonus demografi 10 tahun mendatang perlu diwaspadai. Jangan sampai menjadi malapetaka bonus demografi. Untuk itu, generasi muda LDII dibekali entrepreneurship dan juga digital marketing guna menghadapi persaingan dunia kerja. Menghadapi bonus demografi ini perlu kita maspadai. Jangan sampai kita menjadi malapetaka bonus demografi. Dimana generasi muda kita belum siap menghadapi dunia kerja. Garasi muda LDII tidak bisa bersaing. Kalau kena itu, kegiatan hari ini yang terfokus di intra-friendership dan juga di cara marketing untuk memahami atau untuk menambah keterampilan dengan generasi muda kita. Garasi muda LDII harus memiliki bekal untuk menghadapi tantangan masa depan di era digital dengan cara membuat ekosistem dari unsur pemuda. Pemodal seperti BMT dan para senior pengusaha yang sudah berhasil di bidangnya sebagai investor. Kita dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Mengadakan juga kita membangun ekosistem. Pertama, ekosistem unsurnya adalah pemuda itu sendiri. Pemuda itu kita kumpulkan sebagai subjek, sebagai pelaku kita kumpulkan. Kemudian kedua, kita adakan acara-acara pelatihan. Setelah kita acara pelatihan, ketiga, kita hubungkan dengan modal. Di Pak Ketua juga di DPW Jabar juga ada BMT-BMT yang siap memodali para generasi penerus itu untuk melakukan usaha-usaha di bidang digital informasi ini. Termasuk juga senior-senior pengusaha yang sudah berhasil, mereka punya modal membantu, mensupport yang muda-muda ini, generasi penerus sebagai investor. Selain profesional di bidangnya masing-masing, dalam berbisnis, generasi muda LDI juga harus memiliki sifat religius. Bimbingan untuk berbisnis dengan pelatihan-pelatihan serta didasari dengan ilmu-ilmu agama sehingga generasi muda LDI selain profesional, namun juga religius. Selain stres dengan apa yang sudah ditayangkan tadi di video, ternyata sudah banyak hal-hal yang dilakukan dengan kolaborasi termasuk dari sisi teknologi dan sektor-sektor yang lain yang tentunya ini menjadi sebuah istirahat. Apa yang dilakukan LDI ini adalah saya pikir ini sudah sangat advance, sudah sangat berkembang pesat, terutama pada saat kemanfaatan EBT-nya. Tadi ada juga ada PLPJUT, ada penkembangan energi, air, kemudian ada PLPS juga dibangun gitu ya. Terima kasih. Terima kasih.